Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada iklan lewat. Untuk filenya apa sudah diunduh? Dan SPS sudah dibuka semua? Sudah. Sudah. Sudah ya? Apakah sudah dibaca materinya? Atau mungkin sudah dicoba? Kalian sudah pernah mendapat materi ini, jadi saya kira enggak sulit mungkin ya? Atau mungkin sudah ada yang sudah bisa? Sudah. Ngapun tan, Ibu ada beberapa laptop yang tidak mendukung mengunduh aplikasi SPSS-nya, Bu. Enggak. Enggak. Yang diunduh itu kan cuma PPT saja. Materi yang saya berikan diis tadi, materinya kan PPT saja ya? Sudah semua ya? Sudah saya bagikan juga ke teman-teman, Bu. Sudah, Ibu. Untuk screen sudah muncul PPT-nya? Mohon sebentar saya untuk open video dulu semuanya. Silahkan dibuka dulu sebelum kita mulai. Nanti kalau sudah dimulai bisa kita tutup. Saya mau cek dulu semuanya. Nanti kalau sudah kita proses, kita off-kan video tidak apa-apa karena untuk sinyalnya ya. Sudah muncul PPT ya? Nampun, Bu. Sudah. Oke. Baik. Hari ini tujuan kita untuk belajar tentang input data. Karena kelas ini belum ya. Kalau rekurir sore sudah. Di mana sebenarnya untuk pengenalan, untuk analisis data itu bisa menggunakan beberapa software ya. Salah satunya adalah SPSS ya. Tetapi ada, tapi ada software yang lain yang bisa digunakan. Sebenarnya untuk menggunakan untuk menggunakan alat bantu analisis data yang digunakan untuk menerjemahkan banyak angka menjadi suatu ringkasan yang berbentuk tabel, diagram, dan lain-lain. Sehingga memudahkan dalam menyimpulkan. Sehingga memudahkan dalam menyimpulkan. Hari ini kalau misalnya kita mempunyai data yang jumlahnya ratusan, itu tidak mungkin data yang ratusan itu bisa memberikan suatu makna tanpa data itu diolah. Diolah dengan cara apa? Diolah dengan cara mungkin bisa menggunakan yang sifatnya deskritif, bisa dengan tampilan gambar, atau menggunakan scatter plot, kemudian menggunakan diagram, histogram, atau pie. Artinya dalam membuat ringkasan data, memilihnya pun harus sesuai dengan datanya. Tidak mungkin kita menggunakan data yang angka, tetapi tabulasinya, gambarnya menggunakan diagram, tidak mungkin. Misalnya kita menggunakan data yang sifatnya dikategorikan, baru kita bisa menggunakan suatu diagram, atau pie. Kemudian analisis data yang dilakukan itu untuk data deskriptif dan bisa menguji hipotesis. Artinya data deskriptif itu kan sifatnya hanya menggambarkan, tetapi analisis data itu juga bisa untuk menguji hipotesis. Mat pun sudah sampai ke hipotesis ya? Sudah. Sudah. Ya, coba disampaikan jenis-jenis hipotesis penelitian. Silakan perwakilan, karena ini berhubungan sekali untuk analisis data. Analisis data itu tidak bisa lepas sendiri, pasti tujuannya adalah menggambarkan deskriptif atau menguji hipotesis. Hipotesis itu kan bisa bersifat asosiasi atau komparasi. Paham dengan konsep hipotesis, karena nanti analisis data itu sifatnya adalah menguji hipotesis nol. Masih ingat ya tentang hipotesis ya? Masih. Oke, apa-apa dan nanti belajar ketemu nanti, kalau Anda tidak belajar berarti nanti dievaluasi akhirnya. Apa hipotesis, kalau tidak paham berarti per tahap tidak dipahami. Kemudian kita melakukan overview, analisis data adalah memahami terlebih dahulu istilah yang diperlukan dalam analisis data. Anda masih ingat tentang skala data, jenis data, apa itu data bebas dan apa itu data perpasangan? Yang mungkin pengertian ini sudah didapatkan pada materi sebelumnya atau saat UTS, sebelum UTS. skala data, jenis data, kan nanti baik bentuk dari membuat suatu ringkasan tabel ataupun nanti dalam alis data itu tidak lepas dari jenis-jenis data yang Anda pakai. Kemudian data bebas dan data perpasangan, itu nanti juga inputnya juga berbeda. Jadi saya ingin mengularifikasi dulu sejauh mana pemahaman terkait jenis-jenis data ataupun skala data. Silakan perwakilan menyampaikan apa itu skala data, jenis data, atau apa. Silakan. host-nya dulu saya tunjuk, Fauzi. Silakan definisi dari skala data ataupun jenis data. Anda, Fauzi? Host-nya? Iya, silakan. Karena begini, kalau nanti Anda sudah paham, saya tidak perlu dalam review banyak-banyak untuk jenis-jenis data, tapi akan saya akan langsung ke latihannya. Silakan. Atau yang cepat saja, yang paham, yang masih ingat. Ada data kualitatif sama kuantitatif yang seperti itu. Ya, kemudian data kuantik-kuali dibagi menjadi berapa lagi? jenis data itu ada dua, data kualitatif dan data kuantik. Ya, data kualitatif dan kalau selalu menyebutkan tentang kuantik, pasti berbentuk angka. Tapi kalau misalnya berbicara tentang kualitatif itu berbentuk kelompok. Kemudian yang masuk di dalam jenis atau jenis data kuanti itu adalah skala data interval dan rasio. Kemudian untuk skala jenis data kuali itu adalah nominal dan ordinal. Jadi kita review kembali apa itu definisi dari nominal, interval, rasio, dan ordinal. Kemudian alat bantu, analis data yang digunakan itu tadi saya sampaikan di awal. Salah satunya adalah SPSS. Anda bisa menggunakan yang lain di mana sebenarnya SPSS itu juga bisa digunakan untuk jenis data mulai deskriptif sampai dengan multivariate. Kemudian untuk overview dari SPSS, Anda sudah pernah melakukan input data ya yang dulu pernah saya tanyakan, Anda sudah sampai dengan input data ya. Input data langsung atau meng-input data dari Excel ke dalam SPSS? Belum pernah, Bu. Belum sama sekali? Iya, Bu. Sama sekali. Oh, belum. Soalnya biasanya sudah diberikan mungkin dari komunitas sudah dapat begitu. Jadi saya tidak ulang terlalu banyak. Jadi intinya dalam pengolah data itu tahapan olah data dalam SPSS itu pada dasarnya ada tiga. Yang pertama adalah memasukkan data. Kemudian ada transformasi data. Kemudian analisis data. Apa yang dikatakan dengan memasukkan data? Ini adalah memasukkan data yang sudah ada. Baik datanya itu adalah skala jenis data kuantitatif ataupun kualitatif. Kemudian transformasi data itu adalah mengolah data. Misalnya begini. Saya mempunyai skala data rasio misalnya. Itu kan bentuknya angka. Dimana dalam satuan berat badan misalnya contoh air rasio itu adalah dalam satuan kilogram. Nah itu bentuknya adalah rasio. Tetapi dari berat badan tersebut saya bisa merubah berat badan tersebut menjadi kategori. Misalnya jika berat badan sekian, misalnya obes, normal, dan lain-lain. Itu adalah proses transformasi. Jadi di sini saya ingatkan kembali. Tolong diingat-ingat nanti kalau misalnya membuat, apa namanya, membuat questionnaire jika datanya itu adalah data bisa rasio, yang di-input adalah rasionya. Baru nanti kita kategorikan menjadi suatu data kualitatifnya dengan melalui proses transformasi. Jadi data untuk numeriknya, min medianya tidak akan hilang. Kemudian tahap berikutnya setelah kita melakukan input data, setelah kita melakukan transformasi data adalah melakukan analisis data. Analisis data itu adalah menjawab. Harapannya bisa menjawab hipotesis. Hipotesisnya apa? Apakah hipotesisnya itu deskriptif atau hipotesisnya itu komparasi ataupun asosiasi. Di sini nanti yang akan menurunkan sehingga ada kesimpulan, oh ini variable X dan Y ada korelasi. Oh variable kelompok ini dengan kelompok yang lain ada beda. Itu adalah hasil dari analisis data. Tetapi sebenarnya SPSS itu manut ya. Kalau orang itu manut mau dibawa kemana. Artinya orang yang tidak paham dengan penelitian pun bisa asal klik-klik. Tapi untuk membaca dan maknanya itu tidak bisa. Jadi ada beberapa hal yang harus Anda pahami di awal terkait dengan SPSS ini. Apa yang harus saya centang dan output ini yang mana yang harus saya baca. Jadi bukan semuanya itu dicentang. Bukan semuanya di klik. Jadi sebenarnya orang tidak asal sekolah pun bisa melakukan analisis. Asalkan asal ngeklik saja. Tapi tidak memahami apa itu arti dari outputnya. Jadi kalau kita melihat langkah satu, itu nanti yang dilakukan adalah cara memasukkan data. Cara input data itu nanti bisa secara internal, di mana nanti Anda bisa melakukan input data secara langsung di dalam SPSS atau secara eksternal. Artinya melalui program lain misalnya Excel. Jadi untuk input data SPSS itu bisa melakukan ekspor data dari Excel. Tetapi nanti ada beberapa cara yang harus Anda penuhi dalam membuat data di dalam Excel sehingga nanti bisa di-input di dalam SPSS. Kemudian pemasukan data melalui tiga tahap. Yang pertama adalah mendefinisikan tahap data. Hal ini digunakan untuk memberikan identitas. Identitas data ini diharapkan sesuai dengan questionnaire yang Anda buat. Misalnya di dalam questionnairenya itu nanti ada data demografi. Data demografi mulai nama. Berarti variabelnya ada nama. Maaf, tidak boleh ya itu karena anonim. Misalnya ada usia, ada tingkat pendidikan. Jadi usia, tingkat pendidikan, dan lain-lain itu adalah identitas data. Di mana hal itu disesuaikan dengan instrumen penelitian. Kemudian pengisian data. Pengisian data nanti dilakukan di data view. Nanti bisa dimasukkan, kita bisa melakukan pengisian data. Tadi saya sampaikan di awal bahwa data itu bisa dilakukan ekspor ataupun langsung. Baik secara internal atau secara eksternal. Itu dalam pengisian data. Nanti kalau tidak hati-hati akan menimbulkan suatu kesalahan. Nanti kita belajar bersama. Kemudian pembersihan data atau memeriksa kualitas data. Ini nanti juga terkait dengan inputnya. Apakah inputnya sudah sesuai dengan kategori. Misalnya begini. Di dalam jenis kelamin saya membuat kategori hanya satu dan dua. Satu laki-laki, dua perempuan. Tapi ternyata di dalam input data ada yang keliru. Nah, sebelum kita melakukan analis data, data itu harus dicek dulu. Itu disebut dengan cleaning, pembersihan data. Kemudian pada bagian data editor ada dua bagian data view dan variable view. Yang diklik pertama nanti adalah variable view, di mana nanti akan membuat identitas data. Kemudian data view itulah data dari masing-masing responden. Kemudian penyimpanan file dilakukan data dimasukkan. Setelah data dimasukkan. Jadi begitu membuat variable satu, data masuk satu, Anda harus melakukan simpan. Di dalam SPS ada beberapa macam penyimpanan. Tapi di sini cukup Anda membuat dua saja, yaitu input dan outputnya. Tetapi sebenarnya dalam SPS itu ada empat. Salah satunya adalah sintak. Sintak itu adalah membuat rumus. Di sini slide-nya masih kelihatan tentang capture dari SPSS ya? Masih, Bu. Oke. Jadi Anda nanti mengawalnya di sini. Dalam tampilan SPSS itu ada variable view, di mana dalam variable view tadi saya sampaikan adalah membuat data, membuat variable. Jadi di akhir dari materi ini harapannya Anda sudah membuat latihan, di mana pada matpen itu kan sudah, di dalam matpen itu Anda sudah ada latihan membuat data atau membuat instrumen pemitian. Nah, itu nanti buat latihan di sini. Sehingga nanti di dalam luaran UAS, UAS akhir semester itu sudah bisa, di dalam matpen itu ada proposal, di dalam biostat itu nanti dapatkan luaran analisis data, di mana nanti seolah-olah luaran dari matpen dan biostat itu Anda sudah mendapatkan penelitian. Bu, suaranya tidak terdengar, Bu. Maaf ya. Sudah. Ini langkah memasukkan data. Tadi yang data Excel itu data export. Nah, ini yang perlu diperhatikan saat Anda mengekspor data. Jadi kalau misalnya input data di dalam SPSS, jadi saya sampaikan begini ya, Anda membuka, menggunakan aplikasi, kapan saya menggunakan Word, kapan saya menggunakan Excel misalnya. Kalau menggunakan Word itu berarti digunakan untuk mendeskripsikan, tetapi untuk memasukkan data, itu bisa menggunakan Excel. Mau maaf sebentar ya, saya abu sebentar, tiga menit sebentar. Iya, Bu. Sampai jumpa. 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 Terima kasih. Ini begini, kalau misalnya kita mengikut di dalam Excel, jadi untuk kolom di atas misalnya pada poin B, ini artinya kolom B, kolom B nomor 1, itu adalah B1 ini artinya. Misalnya ini identitasnya adalah berat badan, di dalam situ dituliskan berat badan dalam satuan kilogram. Kemudian yang Anda input di sini adalah angkanya saja, tidak boleh ada satuan kilogram. Kemudian misalnya di sini berat badan juga, berat badan dalam satuan meter, jadi di sini meter-meter semua. Jangan sampai kita meng-input data di dalam Excel itu ada satuannya, karena kalau ada satuan nanti begitu dimasukkan ke dalam SPSS juga tidak bisa, karena ada satuannya. Kemudian yang penting lagi adalah kalau misalnya kita mengelakukan input data tekanan darah, 120 per 80, itu tidak bisa. Jadi dituliskan sistol 120, kolom yang E, diastolnya berapa, begitu. Jadi tidak bisa menuliskan 110 per 70, 110 per 80, itu tidak bisa. Ini kalau kita menggunakan Excel. Kemudian kalau menggunakan SPSS, nanti kita latihan langsung saja. Kemudian langkah satu, pemasokan data tadi sudah. Untuk transformasi, nanti sekalian saja biar cepat, kemudian analisis data ini Anda kembali ke konsep hipotesis penelitian. Karena fungsi analisis data adalah menjawab hipotesis penelitian. Hipotesis untuk apa? Hipotesis adalah jawaban sementara dari pertanyaan masalah. Jadi ada rangkaian di situ, antara matpon sama biostat itu tidak bisa dibisah. Mungkin itu overview-nya. Sekarang kita latihan ke SPSS. Silakan Anda buka SPSS masing-masing. Sama dibuka latihan. Kita latihan dulu, buka data latihan. Sudah dibuka data latihan Excel-nya. Excel, untuk data latihan sudah dibuka. Di situ Anda umur dalam satuan tahun, BP dalam satuan kilogram sudah? Sudah apa? Belum. Mohon dijawab ya, karena kalau saya jalan terus nanti sakitnya, bu saya belum, tapi kan tidak ada suaranya. Sudah dibuka Excel-nya? Sudah, bu. Ya, mohon dikonfirmasi, mewakili. Jadi kalau tidak ada jawaban, saya langsung saja nanti kalian tidak menutup. Jadi kalau sudah ada, ingat-ingat di sini ada variable, kita ambil lima variable. Kita ambil lima variable. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam ya. Silahkan kalau di kalian kan bisa ya double view ya. Jadi Excel-nya dibuka, SPS-nya dibuka. Saya langsung buka SPSS-nya saja. Kalau di sini kita ada menu. Terserah Anda mau pakai yang berapa SPSS-nya gitu ya. Anda sudah pada posisi seperti ini SPSS-nya? Sudah, di sini ada variable view, kemudian di sebelahnya ada data view. Variable view tadi di sini adalah membuat variablenya, kemudian data view-nya ini adalah untuk mengisi. Nah, sekarang silakan kita belajar membuat variable view dulu. Sudah, di dalam tampilan variable view itu ada name, kemudian ada type-nya, ada width-nya, decimal, label gitu ya. Ada value, kemudian yang lain-lain gitu ya. Ini mungkin yang akan kita pakai yang atas saja untuk input-nya. Nah, kemudian pada tampilan file nanti ada save sama save as-nya. Nanti kalau misalnya Anda membuat baru tanpa menutup SPSS-nya, langsung saja dibuka seperti biasa. Kalau kita membuat data, kita buka data. Tapi kalau kita membuka output, langsung open ini. Nanti, jadi kalau filenya kita langsung membuat data, berarti diklik data. Demikian juga, kalau membuat output, berarti buka output. Demikian juga untuk membuka, membuka data, kalau kita sudah pernah menyimpan data, berarti open data. Kemudian kalau misalnya buka output, berarti ya open output. Jadi intinya SPSS itu penyimpannya tidak jadi satu. Data sendiri, hasil sendiri. Begitu tolong diingat-ingat ya. Kemudian yang sering dipakai lagi, ini insert variable. Kalau kita mau menambah, misalnya kurang. Kemudian di sini ada view. View nanti digunakan paling ya value label ini yang kita pakai. Value label itu digunakan untuk... Value label ini digunakan untuk melihat data kita jika data itu adalah kategori. Apakah itu nominal, apakah itu ordinal. Kemudian data. Data ini kalau nanti Anda prakteknya itu jumlahnya banyak. Misalnya nanti saat praktek komunitas, gimana praktek komunitas masing-masing anak ada 10 mendapatkan 1 RT. 1 RT itu berapa kakak gitu ya. Nah di sini ada proses menggabungkan file. Jadi mau digabung, jadi file nanti bisa digabung. Jadi sebenarnya mempermudah di situ. Kemudian transform ini, transformasi data. Ini yang tahap kedua nanti. Ada beberapa cara kita nanti membuat data yang baru, ditindes istilahnya, data yang lama ditindes, atau kita membuat different variable gitu ya. Nah analisis di sini ada tampilan yang banyak sekali, tergantung dari hipotesis yang saudara buat. Yang descriptive, hipotesis descriptive, yang pertama kita lihat frekuensi. Frekuensi itu nanti ada mean median modusnya, kemudian cross-stabulasi. Nanti kita langsung belajar aja. Jadi beberapa tampilan untuk descriptive-nya. Kemudian table, compare. Compare itu digunakan untuk menjawab hipotesis komparasi. Tadi ada nilai means, kemudian one sample t-test, independent sample t-test, paired sample t-test gitu ya. Atau yang sering menggunakan ANOVA. Nanti ini cara memilihnya, mean median modus ini dan lain-lain, atau menggunakan one sample t-test, kemudian menggunakan uji parametrik, kebetulan di metron nanti saya yang masuk gitu ya. Tapi untuk materi biostat ini masuk, dulu adalah, mohon maaf saya baru baca chatnya, SPS ini ada yang nggak sama ya? Ada juga yang laptopnya nggak mendukung buat download SPSS, Ibu. Dulu kan saya bilang, jadi sebelum dimulai, tolong SPSS-nya itu di-install sesuai dengan kapasitas masing-masing laptopnya. Ini saya pakai yang SPSS 19. Nggak apa-apa kok, intinya sama. Jadi tampilannya aja, cuman kalau menggunakan yang seperti saya, atau 19, 20, 21 ke atas, itu ikonnya ini sudah keluar semua. Tetapi kalau menggunakan di bawah 19, 17, 16, 11, dan lain-lain, itu ikonnya masih tersembunyi. Jadi kita harus mencari, ini letaknya di mana, begitu ya. Intinya analisis sama, cuman ikonnya yang berbeda. Tetapi yang penting di sini adalah cara untuk meng-input data dulu. Begitu ya. Karena laptopnya juga menyesuaikan dari, SPSS-nya menyesuaikan dengan kemampuan laptopnya. Jadi kalau kita menggunakan yang apa itu ya, yang notebook kecil itu ya, yang mungkin bukan laptop, itu memang berat kalau diisi itu 19. Jadinya nanti nggak muter-muter. Kemudian yang penting lagi adalah kalau menginstallnya sudah benar, ini nanti begitu masuk data view, ini angka sudah muncul begini. Apakah sudah muncul angka? Sudah di-check ya. Kalau misalnya di sini belum muncul angka, atau masih tanda-tanya-tanda-canya semua, berarti itu crack-nya belum dibuka. Nah, ini tadi kan saya latihan. Ini harus saya hapus dulu. Oke, nggak apa-apa. Jadi sementara tampilannya berbeda, tapi caranya sama ya. Untuk yang penting kita membuat data view, variable view dulu ya. Ini analisis nanti menyusul. Kita hari ini belum sampai sini. Kita hari ini hanya pada data view dan variable view aja dulu. Karena input data bebas, data berpasangan itu akan berbeda. Jadi saya ajari dulu bagaimana meng-input data secara umum, kemudian meng-input data kelompok berbas, kelompok berpasangan, simpan data. Hari ini kita latihan itu dulu. Sehingga nanti pada pertemuan berikutnya ataupun tugas berikutnya sudah sesuai dengan masing-masing, dengan apa namanya, dengan apa ya, proposal atau sudah sesuai penugasan masing-masing. Misalnya punya saya pakai data bebas, oh berarti input saya bebas. Kalau misalnya berpasangan, berarti berpasangan gitu ya. Silakan dibuka di Excel tadi. Ada umur, berat badan, tinggi badan dulu dah. Kita buat tiga dulu. Umur dalam satuan tahun, berat badan dalam satuan kilogram, tinggi badan dalam satuan meter. Kita buka dulu, membuat dulu variable view. Kita membuka, membuat variable. Jadi Anda boleh membuat langsung input data yang sudah disesuaikan dengan instrumen penelitian. Atau bisa melakukan seperti ini, kita input dulu di dalam SPSS itu boleh. Sekarang variable view, silakan kursor ada pada name. Name baris 1. Silakan dituliskan tadi apa? Umur ya. Tuliskan umur. Kalau ada yang ketik lenggalan, langsung saja suaranya disampaikan ya. Umur, sudah keluar sini. Sudah, Bu. Di sini ada numerik. Ini harus Anda pahami, di dalam type-nya ini, jika itu nanti di analisis, dipastikan bahwa posisinya harus numerik. Kalau tidak numerik, nanti tidak akan bisa dilakukan aneh sedata. Biasanya posisinya dalam posisi string. Bu punya saya, aku tidak bisa. Ternyata posisinya di string. Jadi yang datanya masih, type-nya masih string, silakan dipindah ke numerik. Kemudian ini tidak pengaruh, ini hanya jumlah kata saja. Kemudian desimal. Desimal ini kalau kita datanya utuh, bukan continue, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya datanya itu adalah continue, yang koma-koma-koma itu, harus ada desimalnya. Tetapi kalau misalnya umur, itu kan tidak pakai umurnya 12,1, 13, sekian, enggak kan. Itu boleh Anda rubah menjadi nol. Tetapi jika variabelnya itu membutuhkan derajat koma, berarti desimalnya ini tidak boleh dirubah. Biarkan defaultnya saja desimal. Kemudian label-label ini adalah memberi nama. Memberi nama misalnya di sini adalah usia responden. Silakan ditulis diikuti. Yang kurang paham atau yang belum ini bisa ini kan. Sama sini sudah? Sudah. Sudah. Missing. Missing nanti akan kelihatan di dalam deskriptif. Kemudian measure. Measure ini kan tergantung kita. Kalau ada, ini mungkin lebih baik begini. Kalau ini numerik, datanya tadi dalam satuan tahun, berarti datanya apa? Skill. Skill itu adalah interval ratio. Ini ada posisi skill-nya. Kemudian variable kedua apa tadi? Misalnya di sini tadi kurang dalam satuan tahun. Variable kedua apa? Berat badan. Berat badan, Ibu. Ya, silakan ditulis berat badan. Di dalam name itu tidak bisa menggunakan spasi, tapi kita menggunakan titik atau menggunakan underscore. Tuliskan di sini berat badan. Kalau di label itu bisa menggunakan spasi. Berat badan dalam satuan kilogram. Kita tahu bahwa berat badan adalah rasio, berarti di sini skill. Pokoknya ini interval ratio skill. Yang ketiga apa? Tinggi badan. Sudah sampai sini. Sudah sampai sini. Satuannya menggunakan meter, Bu. Iya, di sini meter. Excel-nya meter ya? Meter, Bu. Apakah ada yang keliru di sini? Kalau misalnya ada yang keliru, jadi baris yang mau dihapus ini silakan di blok dari sisi tepi, di klik, klik ya. Kemudian setelah di klik, di klik kanan, kemudian nanti di klir. Sudah hilang semua. Masih ada add-on ya sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan. Terima kasih. Kalau mau mengambil ini, berarti kalau kita sudah punya data di dalam Excel, berarti ini adalah data yang sifatnya eksternal. Jadi caranya, tampilan di dalam Zoom-nya, tampilan di dalam Zoom-nya Excel atau SPSS? di dalam Zoom-nya atau SPSS atau Excel? terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Belum Belum Bu Atau kalian langsung Oke, kan langsung aja copy dari yang mau diambil Ingat ini ya, seperti ini ya, tulisannya harus seperti ini Tadi tidak boleh tertulis 40 tahun Tapi umur 100 tahun di bawahnya harus dalam bentuk angka Kita blok dulu semuanya, punya kalian silahkan di blok juga 1 sampai 30, kemudian di copy Kemudian Bentar, pindah lagi Sudah di copy Kalau sudah di copy Tadi kita sudah membuat data variable view Kita membukanya di data view Sudahkah tampilan data view? Masih loading Bu Kalian langsung aja buka setelah Ya, tidak apa-apa Kalian langsung buka SPSS-nya Setelah di copy data yang di Excel-nya Di situ ada variable view Kemudian dari nomor 1 Dari nomor 1 Umur ya Umur di responden 1 Silahkan di paste di situ Demikian berat badan dan tinggi badan Berarti semua silahkan di copy paste dulu Sudah Sudah Di sini ada yang missing Sudah belum? Masih loading Bu Masih loading Bu Enggak Iya, punya saya tidak apa-apa loading Punya kalian sudah di paste Di dalam data view Untuk ketiga variable sudah belum? Dari sini ada yang diperbaan dan tinggi badan ja Pilih kita berusaha dikuna yang diperbaan dan tinggi badan ya Mida apa-apa? Dari sini ada yang diperbaan dan tinggi badan ya Sudah? Belum ibu. Belum ibu, masih belum muncul tampilan. Belum ya? Gak ibu. Punya kalian sudah di copy ke ini? Sudah? Ke SPSS-nya dari Excel-nya sudah di copy? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ambilannya apa di situ? Yang di share screen? SPSS. Ada yang belum ya? Ada yang sudah tampil belum? Sudah. Berarti ini adalah variable view, variable yang kita buat di sini adalah data view. Jadi tampilannya seperti ini. Kalau kita melihat di tinggi badan, tadi di dalam Excel-nya 1,59. Apakah punya kalian? Apakah punya kalian 1,59 atau 1,59? 1,59? 1,59. Nah, itu berarti. Nah, itu berarti settingan di dalam install Excel-nya itu untuk koma tidak menggunakan titik. Anda bisa melakukan block pada tinggi badan. Anda bisa melakukan block pada tinggi badan di Excel. Ada find and select. Ada find and select. Mencari replace. Seperti biasa dalam Excel. Ada replace. Replace di situ. Tuliskan yang titik di command. Kemudian di replace dengan titik. Kemudian replace on. Saya kalau ganti-ganti agak berat. Berat soalnya. Sudah diganti yang di Excel. Sudah diganti yang di Excel. Bisa di replace all ya. Jadi tinggi badan di find, select, replace all tadi. Koma di find, kemudian replace all. Kita pakai titik, kemudian replace all. Semua sudah berubah. Kalau sudah berubah, kemudian Anda copy ke dalam SPSS-nya tadi ya. Sudah muncul seperti ini ya semua ya. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ini yang agak ingat screen Excel, screen SPSS lagi. Kembali lagi gitu ya. Kalian kuasai ya Excel ya. Jadi bisa untuk membantu analisis rata. Sudah belum di sini? Ini kita membuat variable view, data view ini masih sifatnya adalah poin satu, nanti adalah input data. Kita belum masuk ke transformasi data. Sampai sini sudah belum? Tampilannya sudah tampilan SPSS belum? Sama? Belum, Bu. Sudah ada yang belum, ya? Ini ada dulu. Mungkin bisa ditutup dulu, Bu. Share screen-nya, terus diulang share lagi, Bu. Sudah, ini sudah saya tutup. Ini penampilan saya apa? Excel atau SPSS? SPSS, Bu. Loading, Ibu. Sudah, ya? Sudah dipasun. Ada yang sudah masuk, itu? Belum, Ibu. Kalau zoom-nya masih loading. Masih hitam. Terima kasih. Sudah, sudah saya bilang, ya? Kalau tidak ada jawaban, saya bingung mau lanjut atau saya tunggu. Belum. Gimana? Sudah? Belum, Bu. Belum muncul screen-nya. Masih loading, Bu. Ya, soalnya yang di-share screen aplikasi. Kita mau mencoba transformasi data. Salah satu, atau contohnya misalnya usia. Usia kita punya, usia 40. Kalau dilihat ini, rentangnya mungkin terendah adalah 17. Kemudian ada sampai dengan 50. Kalau secara teori, usia itu kita kategorikan misalnya 17. Di bawah 17 misalnya, ada nggak di bawah 17? Kalau Anda pengen lihat rentang itu, nanti ya. See ya, start. Jadi, usia terendahnya adalah 16. Maksimumnya adalah 50. Jadi, saya mau membuat kategori pada usia. Silakan di-klik transformasi. Punya saya belum muncul di share screen, ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Buka transform, sudah. Di situ ada pilihan record into same variable atau record the into different variable. Kalau record into same variable, berarti variable umur tadi ditindes. Tapi kalau kita membuat different variable, berarti variable umur tadi akan tetap ada, tetapi kita membuat variable baru untuk usia. Silakan di-klik pada transform, kemudian dicari record into different variable. silakan di-klik. Ya, silakan untuk... Punya saya belum muncul juga? Belum, Bu. Belum, Bu. Masih loading. Usia, kamu pindah ke kanan. Usia, di situ ada panah. Usia, ada panah. Pindah ke input variable. Kemudian pada bagian kanan ada output variable. Itu silakan di-klik di buat nama. Tadi kalau di-record... Gimana? Sudah muncul, Bu. Sudah muncul. Ya, Bu. Oke. Di sini ada usia ya. Usia, kan kita tadi mau membuat usia. Kita tahu bahwa usia tadi, nih, usianya adalah 30 responden untuk 16 sampai 50 usianya. Karena memang membuat usia, di-klik kemudian pindah ke kanan. Kemudian karena kita membuat variable baru, silakan di sebelah output variable dituliskan, misalnya, umur... Sama, untuk variable view ini tidak bisa pakai spasi, berarti umur underscore kategori. Sama, sini sudah. Kalau sudah, silakan di-klik change di bawahnya itu. Sehingga pada numeric variable itu ada yang semula panah, eh, tanda tanya berganti umur underscore kategori. Sudah di-change? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah, sekarang kita membuat kelompok baru untuk usia. Silakan di-klik all and new value. Ini namanya adalah proses transformasi. Jadi data yang asli kita kelompokkan. Sebenarnya bisa sih menggunakan manual. Tapi kalau misalnya jumlahnya banyak, itu juga pusing, resiko salahnya tinggi. Tapi karena ini sebenarnya cuma 30, Anda sih bisa sebenarnya manual, menggunakan data yang sifatnya primer. Ya. Sudah muncul di situ tampilan ini, yang saya gerakan ini sudah muncul. ada value, Anda value, Anda range, Anda low, gitu. Sudah? Sudah, Bu. Nah, sekarang kita mau mengelompokkan. Usia itu untuk 16. Kalau secara teori, misalnya, dewasa itu di bawah 17, gitu ya. Berarti kita mulai aja dari paling bawah. Di sini ada pilihan range, ada low, ada highest, ya. Kita cari yang paling bawah dulu. Kita klik yang low. Kita cari yang low, berarti di sini adalah karena usia paling rendah adalah kelompok kita adalah sebelum dewasa, batasan secara teori adalah 17, berarti kita mencari di bawah dari yang dewasa. Tuliskan di sini 16. Karena kita tahu tadi usia terendahnya adalah 16. Sudah di sini? Sudah, Bu. Iya. Tolong aktif dijawab ya. Kalau sudah, sudah, Bu. Gitu ya. Jadi, nggak perlu saya tanya. Kalau misalnya nggak saya tanya, nanti nggak bisa saya lanjutkan. Kalau sudah 16, silakan di value, di klik 1. Kemudian pada bagian add, di klik sehingga muncul angka 1 di situ. Sekarang kita mau ke rentang. Berarti kita cari range-nya, di klik. Rentang berarti di atas 16 ada 17. Batasan usia secara teori, misalnya untuk dewasa sampai dengan 4-4. Karena 4-5 secara teori adalah peralansia. Jadi, 17 sampai 4-4, silakan di klik, diberikan kode 2. Kalau 2 sama, pindah lagi ke add. Sudah, Bu. Sekarang ke highest-nya, silakan di klik. Posisi di atas 4-4, ada 45 secara teori. Berarti kita kode 3. Pindah lagi di sini. Sudah. Kalau sudah, silakan di klik continue. Ya, Bu. Continue, kemudian di klik OK. Di sini kita punya tambahan variable baru umur underscore kategori. Kita tidak perlu membuat sana manual. Kalau misalnya kita membuat sana manual, kan 40 kelompok kategori 2, 40 kategori 2. Nah, sekarang kita ingin melihat pengelompokan tadi bahwa secara teori itu usia misalnya kita mengkategorikan anak-anak misalnya, kemudian dewasa, kemudian pralansia. Kita klik di variable view. Silakan di dalam label dituliskan umur kategori misalnya. Kalau ini dikategorikan, data itu masuk data apa? Ordinal, nominal, interval, atau rasio. Misalnya saya menyampaikan bahwa usia ada usia pra-remaja, pra-remaja, dewasa, atau dalansia. Itu termasuk jenis data apa? Nominal. Nominal atau ordinal? Kalau nominal itu jifatnya hanya membedakan. Tetapi kalau ordinal itu meskipun dikategorikan, dia akan melewati suatu tahap dulu, baru naik ke tahap berikutnya. Berarti umur kategori ordinal atau nominal? Ordinal. Silakan diklik karena ini adalah datanya ordinal, berarti kita menggunakan kategori. Silakan diklik pada bagian value. Value, tadi kita punya angka 1 ya. 1. Kemudian kita label misalnya remaja. Kemudian kita add lagi. Kemudian 2. 2 tadi adalah dewasa. Nah diklik lagi. 3. Pralansia. Kalau sudah, silakan dilanjutkan ke OK. Oke. Oke. Oke ya. Iya Bu. Ya, silakan. Ini tampilannya akan berbeda. Di sini otomatis dia menggunakan nominal atau kita klik ordinal. Kita sudah punya kelompok. Kalau kita lihat value-nya, bahwa yang tidak ada value-nya itu adalah data interval ratio. Tapi kalau ada value, berarti kalau tidak ordinal ya nominal. Kemudian kembali ke data view. Lihat di sini. Apakah sudah seperti ini tampilan data view-nya? Sudah? Umur kategori di dalam data view belum muncul? Panas kalau kasih karen, Dek. Banyak sekali. Aku nggak mau bawa buku gambarnya. Sudah, Ibu. Oke, sudah. Yang muncul di umur kategori itu 2 atau dewasa? 2, Ibu. 2. Anda ingin tahu tulisannya ya? Itu apakah 2 benar? Itu pada fase ini disebut dengan cleaning. Berarti penulisan ini sesuai dengan variable ya, atau batasan variable. Tapi kalau menggunakan transformasi data itu memang tidak keliru. Tetapi kalau misalnya menggunakan manual itu seringkali keliru misalnya. Kita punya pengelompokan data cuma 3. 1, 2, 3. Tetapi karena inputnya manual, itu munculnya nggak 1, 2, 3. Tetapi bisa muncul misalnya 4 atau 5. Itu harus dibetulkan dulu. 4 atau 5 itu dicek di dalam instrumen. Itu masuk angka 1, 2, 3 atau bagaimana? Karena kalau kita punya kategori 1, 2, 3, tapi yang tertulis itu 4, 5, itu tidak bisa dianalisis. Itu harus dibetulkan dulu. Itu yang disebut dengan cleaning data. Kalau kita ingin melihat hasil transformasi dari usia, silakan Anda klik di dalam view. View-nya diklik, kemudian value label-nya dicentang. akan muncul umur kategori dewasa, Pralansia, dan seterusnya. Apakah sudah muncul? Sudah. Kira-kira bisa ini? Kira-kira bisa. Demikian juga misalnya, pada variable view yang ini, kita ingin melihat BMI. Kita harus mengukur dulu BMI-nya pakai rumus seperti tadi, atau kita menggunakan Excel dulu. Kita rumuskan misalnya BMI adalah rumusnya berat badan dibagi tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Ada angkanya ya. Itu adalah BMI. Jadi Anda bisa menuliskan variable-variable yang dibutuhkan di sini sesuai dengan kebutuhan di dalam instrumen penelitian. Sampai sini ada yang ditanyakan, apakah sudah semua sesama atau semua sesuai dengan latihan ini? Belum, Bu. Yang mana yang belum? Tadi ketinggalan yang itu, yang umur kategori, belum ada tulisan dewasa-dewasa. Oh, ini. Ini, view. View diklik. Prosesnya yang belum. Iya, Bu. Tapi ini sumpah. Mau diulang? Boleh, Bu. Iya. Kalau kayak gitu, diulang begitu ya. Baik, ini yang sudah ada. Kalau misalnya mau diulang, ini dihapus dulu. Diklik. Kemudian diklik kanan. Clear ya. Saya buat baru. Kalau ini silakan diklik transformasi. Kemudian record into different variable. Diikuti dulu tulisan saya yang saya block tuh. Kalau sudah, bilang sudah ya. Oke, Bu. Sudah. Oke, sudah. Diklik. Sudah, berarti yang usia tadi pindah ke kanan. Ada variable baru, kita mau melihat umur dalam kelompok. Misalnya umur kategori. Sudah, sampai sini. Sudah, Bu. Ya, chancenya. Ini diklik ini. Ini diklik dulu. Chancenya diklik, sehingga tanda tanya yang di sini sudah berubah sesuai dengan variable di sini. Sudah? Sudah, Bu. Ya, sekarang kita mau membuat kelompok. Kita mau kelompokkan, mau kita kelompokkan itu sesuai dengan teori. Teorinya misalnya tadi saya sampaikan ada usia. Usia sekian-sekian masuk ini. Langsung saja kita buat all and new value. Berarti kita membuat nilai baru dari data lama. Silakan diklik di sini. Nah. Nah. Sampai sini. Oke. Langsung saja diikuti yang saya tuliskan ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Sampai, 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 Bu. Sampai. Terima kasih. 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 Sudah ini, seperti biasa ya, kita save ya. Ya, Bu. Silahkan Anda cari data yang untuk menyimpan. Terima kasih. Terserah posisinya ya, jangan ikuti saya ya, asalkan porodernya itu mudah untuk dicari. Untuk kalau sudah, kalau sudah, sudah ketemu rumahnya, saya tuliskan di sini input 1. Silahkan di klik, silahkan di klik, silahkan di klik, silahkan di klik ya. Sekarang contohnya, saya ingin melihat, saya ingin melihat, saya ingin melihat umur tadi, saya ingin melihat umur tadi terendah berapa, gitu ya. Ya, usian, ya. median modusnya, median modusnya berapa. Kalau yang kemarin itu kan Anda belajarnya menggunakan manual ya, ini kan kita menggunakan SPS, jadi keutama itu waktu itu mengajari, mean median modusnya dihitung secara manual dari sekian data, misalnya di 100 data. Sekarang saya ajarin dulu, analisis dulu, yang tujuan dalam hal ini adalah untuk menyimpan outputnya. Diklik analisis. Sudah. Langsung diikuti aja, karena datanya kita adalah, yang umur itu adalah rasio, silahkan di klik frekuensi. Kalau sudah, di klik di OK. Sudah sampai sini? Sudah, Ibu. Usia, pindah ke kanan. Kemudian silahkan di klik statistik. Tujuannya ini hanya untuk belajar menyimpan ya, untuk analisis datanya masih menunggu minggu depan. Statisnya sudah. Nah, saya ingin melihat usia, itu saya ingin melihat nilai minimum maksimumnya berapa. Silahkan di klik minimum maksimumnya. Kemudian di klik tendensi sentral, min, median, dan modusnya di klik. Sudah ini? Sudah, Ibu. Sudah, silahkan di continue. Continue, oke. Akan muncul outputnya. Sudah muncul output? Sudah. Sudah. Dari sini kita melihat usia responden. Ini adalah untuk data statistik usia responden. N itu adalah sampelnya sejumlah 30. Missingnya itu harusnya 0. Jadi sebelum data dianalisis itu missingnya harus 0. Apakah dari 92, 91 mahasiswa ini ada yang missingnya tidak 0? Yang tidak 0 silahkan menyampaikan. Oke. Sudah semua? Berarti 0 semua? 0, Ibu. Oke, tak kandali. Kau tak kandali. Kau tak mau ngede. Kau kan ngejen, tau. Begitu orang tak berangkat. Siapa itu? Ada yang ini ya. Baik, kalau sudah dari ini missing, kalau ada yang missingnya tidak 1, itu harus dibetulkan dulu. Tapi karena dari 91 mahasiswa ini missingnya sudah 0, berarti ekspor data dari Excel-nya sudah benar. Seringkali salah dari, jika ada missing salah itu di sini. Seringkali salahnya adalah start pastenya itu tidak pada posisi start responden yang benar. Misalnya start-nya tiba-tiba pada angka 4. Berarti missingnya nanti bisa missing 4. Berarti pastikan kalau menggunakan ekspor data pastenya pada responden 1. Kalau misalnya itu nanti datanya berpasangan, berarti respondennya ada pada bagian yang bawahnya. Itu yang menyebabkan missing itu menjadi tidak 0. Kemudian dari usia, nilai minnya. Min itu adalah apa min? Nilai? Min itu adalah nilai? Rata-rata. Rata-rata. Berarti nilai rata-rata usia adalah 36. Median adalah nilai tengah. Kemudian nilai paling banyak muncul modusnya adalah 30. Usia terendahnya 16. Usia tertinggi adalah 50. Ini adalah membaca dari tanden sentral. Kalau kita melihat dari distribusi frekuensi di sini kelihatan. Kalau 16 berapa? Apakah sesuai dengan tadi? Modnya adalah 30. Kita lihat 30. Usianya 30 memang 3. 35 juga 3. Berarti di sini ada multiple modus axis. Berarti tidak hanya satu. Ini kodenya adalah A. Jadi modusnya berapa? Bukan hanya 30, tetapi ada beberapa, yaitu 30, 40, dan 35. Maka dikitantai ada multiple modus axis. Jumlah totalnya ada 30 responden. Ini cara saja. Nanti kita bahas selanjut di dalam analisis berikutnya. Yang penting adalah cara menyimpan. Sekarang kita belajar menyimpan outputnya. Kalau ini adalah output, kalau yang ini adalah input. Jadi pada bagian output, seperti tadi kita simpan. Kita cari filenya. Karena ini yang pertama, berarti safe. Ada latihan tadi, nyimpannya di mana? Silahkan dicari. Ini punya saya. Saya simpan misalnya output, input, input 1. Kemudian silahkan disimpan. Sampai sini ada yang ditanyakan. Ada input data bebas dan input data berpasangan. Mau dilanjut atau bagaimana? Jangan dilanjut dulu, Bu. Gimana? Dilanjut atau tidak? Jangan dulu, Bu. Maksudnya jangan dulu. Gimana, Mbak? Maksudnya. Ya, maksudnya jangan dulu itu yang bagaimana? Apa cukup? Masih ada yang belum paham, Bu. Tadi ketinggalan. Kok menengai? Saya tunggu tadi. Kalau tidak ada suara, berarti bisa mengikuti. Tadi kan saya bilang, kalau misalnya tidak ada yang ini, silakan langsung menyampaikan. Jadi tidak perlu diulang-ulang ini. Oke. Bagaimana? Ini mau saya lanjutkan ke input data berpasangan. Karena sama sih sebenarnya, cuma posisi kolumnya saja yang berbeda. yang mana yang ketinggalan tadi? Ada kolom chat, ada kesempatan untuk menyampaikan. Tapi diam-diam saja. Makanya saya juga bingung, ini paham, ini sudah, atau belum, tidak ada suara. Saya lanjutkan. Di mana yang belum? Halo? Tadi yang ketinggalan di umur kategori, Bu. Tapi tidak apa-apa. Laki berarti saya. Ini sudah di record. Kenapa, Bu? Sudah ya, bisa lanjutkan ya. Tidak apa-apa, Bu. Iya, Bu. Nanti saya lihat recordannya. Sekarang begini. Ini adalah data yang sifatnya umum ya. Tapi kalau misalnya kita mau melihat data berpasangan atau data bebas, itu inputnya berbeda. Contoh dari data bebas itu, misalnya, saya mau membandingkan kelompok kontrol sama kelompok perakuan. Itu subyeknya sama enggak? Orangnya sama enggak? Tidak, Bu. Tidak sama. Itu disebut dengan kelompok berpasangan. Kalau saya mau melihat nilai biostat sebelum diberikan materi dan setelah diberikan materi, itu orangnya sama enggak? Sama, itu disebut dengan kelompok berpasangan. Jadi Anda harus tahu, punya saya itu kelompok data bebas atau kelompok berpasangan. Sekarang kita, kalau misalnya laptopnya cepat, Anda boleh menutup dulu, kemudian belajar, membuka baru, atau biar enggak lama loadingnya. Seperti ini, kita buka file, kemudian new. Tadi ya, kita berarti membuat sheet baru, new data. Silakan diklik. Pada latihan data, silakan Anda buka latihan input data bebas Excel-nya. Please move this window. Oke. Sudah punya data yang Excel? Yang input data ada bebas itu? Ya, Excel input data bebas. Sudah? yang HP bayi itu, Bu. Sampai, Bu. Yang HP bayi itu, Bu. Ya. Data bebas tadi kan ada kelompok kontrol sama kelompok perlakuan. Ya kan? HP bayi, kelompok perlakuan. HP bayi, kelompok kontrol. Ada berapa responden ya kira-kira untuk HP bayi? 50, Bu. 50 atau 100? 50, Bu. 100. Karena kan diukur berbeda. Kelompok perlakuan saja 50. Kelompok kontrolnya berapa? 50. Berarti respondennya sudah berapa? 100, Bu. 100. Nah, sekarang kalau kelompok bebas, itu inputnya berbeda. Anda bisa nanti pakai bantuan Excel ya. Misalnya, kelompok perlakuan saya berikan kode 1. Kelompok kontrol saya berikan kode 2. Ini saya cari untuk input data. Karena nanti salang input tidak bisa analisis data. Silakan dibuka kembali di DataView. muncul. Munculkah di sini? Munculnya masih yang tadi, Bu. Ini, kosongan? Belum kosong ya, Bu. Silakan Anda ikuti aja, File, file new. File new. File new. Silakan dituliskan pada name. Tuliskan kelompok. Oke. Sudah kelompok. Kemudian pada value, kalian tuliskan 1. Kelompok kontrol. Add ya. Kemudian 2. Kelompok perlakuan. Sampai sini sudah? Sebentar, Bu. Karena kita hanya punya 2 kelompok. Kelompok kontrol, kelompok perlakuan. Berarti 2. Tapi kalau misalnya ada lagi kelompok kontrol, kelompok perlakuan, kelompok apalagi, silakan disesuai dengan ini, berarti ada 3. Karena kita punya data cuma 2, berarti kelompok kontrol perlakuan. Jadi 1, 2. 1 dan 2 pada kelompok ini tidak menandakan bahwa 2 lebih baik dari 1. Pada bagian ini, sifatnya adalah nominal, yaitu membedakan. Kalau sudah, silakan di oke. Ya, Bu. Kalau kita lihat di dalam Excel, kelompok perlakuan adalah kode 1, kemudian kelompok kontrol, sorry, kuali, nanti, Bu, ya. Kelompok kontrol kode 1, ya, tadi, ya. Kelompok, iya, Bu. Kelompok kontrol 1, perlakuan 2. Ya, silakan. Kelompok kontrol, kamu, ini kalian buat angka 1 sampai, angka 1 mulai dari nomor 1 sampai nomor 50. Mau pakai, di-drug di Excel, boleh. Di-drug dulu di Excel, boleh. Atau langsung di situ juga boleh. Tapi kalau di SPSS, tidak bisa di-drug, tidak bisa ditarik. Oke. Oke. selamat menikmati. Sudah sampai sini Jadi 1 Responen 1 sampai 50 Kodenya 1 50 sampai 100 Kodenya 2 Sampai jumpa Sudah Sudah atau belum Belum Enggak Enggak Memang Silahkan Anda membuat Karena kalau saya pindah Excel Pindah SPSS nanti lama Dari SPSS ada Buat sendiri Ditrack aja 1 sampai 50 Sret Itu kan copy Gitu kan Thank you Thank you Kalau sudah bilang ya. Bagi yang sudah, data yang di Excel untuk kelompok perlakuan dipindah semuanya ke kelompok perlakuan. Terima kasih telah menonton. 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 Sudah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. 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 Excel-nya. Ambil sampel 1-30. Kemudian buat usia ibu pendidikan sebelum dan sudah, itu diambil semua. Seperti tadi, silakan mungkin masih ingat. Sampai tadi kita lihat misalnya umur Ibu Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati untuk pendidikan kita buat mulai tidak sekolah ya, tatu tidak sekolah karena tingkat pendidikan adalah ordinal jadi harus di value selamat menikmati terima kasih diambil 1 sampai 30 ya, jangan 50 bisa mengikuti halo, bisa diikuti bisa ada yang sudah? nanti tuh hasilnya ini Ibu yang tidak sekolah SMASD gitu ya Ibu? ini sudah Ibu ya, yang sudah silahkan disimpan kontrol S saja jadi intinya untuk data berpasangan dan data bebas inputnya berbeda ya, kalau data berpasangan ke samping, tapi kalau data bebas itu variable kelompoknya ke bawah Kalau misalnya kelompoknya 3 ya berarti valuanya ada 3 dan seterusnya ini kan karena 2 ya, kalau 2 berarti 1 dan 2 Có di coba ya ada pertanyaan sampai sini fokus hari ini kita hanya sampai input data analisisnya besok kemudian dibaca pada masing-masing PPT itu ada penugasan penugasannya harapannya itu nyambung antara penugasan yang ada pada metpen dan penugasan yang ada pada yustad jadi membuat data ilustrasi data disesuaikan dengan topik yang diambil di dalam metode penelitian sehingga harapannya nanti Anda sudah berlatih seolah-olah sudah benar-benar melakukan penelitian sampai sini ada pertanyaan silakan itu kelompoknya sendiri ya Bu individu ya Bu tugasnya bukan kelompok tapi individu karena nanti karena nanti tugas ini akan dikumpulkan saat uas jadi uas nanti kemungkinan tidak ada bentuk multiple choice bisa yang dikumpulkan adalah tugas yang diberikan seperti di metpen itu setiap pertemuan pasti ada tugas itu dikerjakan 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 begitu nanti selesai uas masuk uas tugas itu sudah selesai demikian juga penugasan pada setiap yustad jadi data yang masing-masing kalian buat di dalam metpen itu diilustrasikan sehingga input datanya pada materi ini sudah selesai kalau ini kan latihan tapi tugas mandirinya adalah input data ilustrasi data kalian boleh menggunakan data apapun yang harapannya sudah dianggap sesuai dengan topik yang diambil begitu ya bu terima kasih bu ya berarti tidak ada pertanyaan ya jelas ya ya bu untuk input data bisa diikuti kalau sudah selesai silakan disimpan mungkin itu saja untuk pertemuan input data selanjutnya kita bisa mulai latihan analisis dari input data yang ada pada latihan ini kemudian data yang belum masuk itu data yang pertama tadi ya ada beberapa yang kesampingnya belum dimasukkan silakan dimasukkan ke SPSSnya jadi untuk latihan minggu depan sudah lengkap data-data tersebut kalau data berpasangan data bebas berarti kan sudah lengkap ya kalau data data input data yang awal itu ada beberapa yang belum tadi kan masih apa tadi ada empat ya yang lain-lain belum yang BMI belum yang lain belum silakan nanti tinggal meng-inputkan aja ke dalam SPSS ya baik cukup ya kita cukupkan ya untuk pertemuan input data ya kalian lain silakan masukkan sendiri untuk data sendiri ataupun data yang kurang tadi ya ya baik baik ya baik saya akhiri untuk pertemuan hari ini ketemu lagi kita langsung pada materi yang berikutnya yang sudah saya upload ke dalam S tadi ya baik saya cukupkan kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan melalui PGMK yang akan dimasukkan ke grup PGMK Medpen dan Biestat ya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Terima kasih 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 Terima kasih